Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjutkan untuk laporan keuangan dari PT Sejahtera dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan bagaimana cara membuat atau meng-input data akun kemudian kita juga sudah menyelesaikan untuk input saldo awal dari masing-masing akun kemudian kita juga sudah menyelesaikan bagaimana cara link akun masing-masing dari akun bank kemudian penjualan serta pembelian kemudian terakhir kita juga sudah menyelesaikan bagaimana cara mengatur pajak atau jenis pajak yang akan kita gunakan oke lalu untuk pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana cara meng-input data customer atau supplier serta saldo awal dari masing-masing saldo piutang dan saldo hutang oke baiklah saya bagi menjadi buat seperti ini biar mudah untuk melihat soalnya oke perhatikan disini untuk daftar customer dari PT Sejahtera disini ada toko Benua Jaya ada toko Serasi kemudian ada toko Angel dan toko Kencana oke daftar customer ini kita akan coba input ke dalam Myop cara meng-input atau membuat daftar customer di Myop caranya yang pertama adalah kita masuk ke tab menu card file ini kemudian kita masuk ke card list oke disini perhatikan belum ada nama kartu atau belum ada customer supplier disini karena memang kita sebelumnya belum pernah input data customer atau suppliernya oke untuk meng-input daftar customer kita fokus pada menu customer ini oke lalu kita buat daftar customer baru kita masuk ke new di bawah ini lalu masukkan nama customer nya kita bisa ambil dari toko nama toko ini ya untuk mempercepat waktu saya copy saja kemudian untuk card id nya bisa ambil dari kode ini ya kita masukkan kesini oke alamatnya kita ambil dari kolom alamat disini ada jalan gunung sahari ya ada jalan gunung sahari nomor 40 Medan ternyata usahanya ini ada di Medan oke lalu letakkan disini untuk city nya kita bisa ambil Medan kota Medan kemudian state nya itu bisa diisi Sumatera Utara Sumut state nya kita isi Indonesia oke lalu untuk phone number nya ini kita ambil dari telepon yang ada disini kontak person nya ini kita pindahkan kesini kontak person oke seperti ini caranya mudah ya langsung untuk meng-input daftar customer selanjutnya kita bisa langsung pilih new disini oke kita masukkan untuk daftar customer yang kedua ada toko serasi ini pindahkan kesini lalu nomor id nya kalian bisa ketik secara manual ya tapi untuk mempercepat ini saya copy kan dari sini kita copy paste oke sama ini city nya juga Medan oke sini Sumatera Utara lalu state nya Indonesia oke new lagi kita masukkan untuk toko angel oke masukkan C003 alamat nya kita ambil disini ya Medan oke nomor telepon nya 061 new lagi yang terakhir kita masukkan untuk toko kencana alamat nya jalan cut mutyah nomor 1 Medan oke kita pindahkan kesini ini Medan oke nomor telepon nya oke jika sudah dimasukkan semua untuk daftar customer nya kita oke perhatikan disini sudah masuk ke dalam daftar customer barusan yang kita input oke langkah selanjutnya kita akan input daftar saldo piutang ya dari masing-masing customer kita itu ada toko benua jaya ada daftar piutang atau ada piutang kepada toko benua jaya itu sebesar 23.100.000 kemudian ke toko selasi kita masih punya piutang sebesar 16.500.000 kemudian toko angel kosong tidak ada ke toko kencana itu sebesar 17.600.000 nah ini kita akan coba input daftar saldo piutangnya untuk meng-input daftar saldo piutang caranya adalah kita masuk ke menu setup kemudian kita masuk ke kolom balance menu balance lalu masuk ke customer balance oke yang pertama kita coba akan input untuk daftar piutang dari toko benua jaya ini kita panggil untuk toko benua jaya kita klik panahnya lalu kita klik excel begini lalu kita enter perhatikan terminnya disini adalah 1 per 10 net 30 ini sudah sesuai ini sudah kita atur pada saat kita atur di preference atau sistem myopnya ini sudah sesuai ya untuk terminnya disini kemudian disini untuk invoice nya kita bisa masukkan dari nomor faktur ini fpj11 strip 10 ya fpj11 strip 10 lalu tanggalnya disini tanggal terjadinya piutang itu adalah tanggal 20 tanggal 20 November oke tanggal 20 November 2018 oke kita langsung ke total including tax ini kita masukkan jumlah piutang 23.100.000 perhatikan disini untuk pajaknya disini ternyata 23.100.000 ini sudah termasuk pajak sehingga disini untuk take code nya atau kolom pajak ini kita aktifkan untuk yang NT nya use oke kalau sudah kita record ya itu untuk yang pertama yang kedua kita panggil untuk toko serasi kita coba akan input atau masukkan daftar saldo piutang atas nama toko serasi kita masuk kesini kita panggil toko serasinya kalau use customer oke langsung add sell kita masukkan disini untuk terminya masih sama untuk invoice nya kita disini masukkan untuk fpj11 strip 11 oke tanggal terjadinya piutang adalah tanggal 25 November oke kita langsung masuk ke kolom total including tax ini kita masukkan 16.500.000 oke disini kita buat NT karena itu sudah termasuk pajak ya lalu record oke selanjutnya kita panggil untuk yang toko kencana untuk piutang sebesar 17.600.000 toko kencana ya seperti ini lalu add sell kita masukkan terminya masih sama invoice nya kita ambil dari nomor faktur fpj11 strip 12 disini tanggal terjadinya piutang adalah tanggal 30 November lalu totalnya total piutang disini adalah 17.600.000 oke ini sudah termasuk aja sehingga ini kita aktifkan NT ya seperti itu kita lihat coba record oke concreation artinya daftar piutang yang sudah kita masukkan sudah sesuai dengan jumlah piutang yang ada di neraca saldo oke kalau sudah kita close oke selanjutnya kita akan coba masukkan daftar supplier nya disini kita punya supplier dari PT Nusa Indah PT Dian Persada kemudian ada PT Mekar Nusa 2 ini kita akan input masih sama seperti kita mau masukkan tadi untuk daftar customer nya kita masuk ke card list ya lalu kita masuk ke kolom supplier atau menu supplier ini lalu kita pilih new untuk meng input data baru supplier atau meng input daftar nama-nama supplier baru kita pilih new oke namanya kita ambil dari sini PT Nusa Indah ya masih sama caranya seperti kita memasukkan daftar customer tadi tekan card id nya kita ambil dari kode ini oke lalu selanjutnya kita masukkan alamatnya jalan gajah ya nomor 4 medan kita masukkan kesini oke lalu disini kita masukkan medan state nya adalah Sumatera Utara atau Sumut country nya Indonesia oke nomor telepon kita ambil dari sini kontaknya ya oke kalau sudah untuk melanjutkan data supplier yang kedua kita langsung new saja gak usah keluar kita langsung new disini oke masukkan untuk daftar supplier yang kedua PT Dian Persada oke untuk kodenya kita masukkan kesini alamatnya itu jalan MT Hariono nomor 2 medan Sumatera Utara Indonesia ya nomor teleponnya kita masukkan ya oke yang ketiga kita masukkan data data supplier yang ketiga PT Mekar Nusa 2 oke yang gini berarti alamatnya jalan Mayor jalan Mayor Sasongko ini ya Kapuk Medan Siti ini nya Medan Sumatera Utara Indonesia nomor teleponnya kita masukkan oke setelah kita input semua data customer nya kita lihat data supplier nya kita lihat sudah masuk semua untuk PT Dian Persada PT Mekar Nusa 2 dan PT Nusa Indah oke kalau sudah selesai kita close lalu kita akan input daftar saldo utang dari masing-masing subloat supplier atau daftar hutang dagang kita kepada supplier seperti itu oke cara meng input daftar hutang dagang ya caranya masih sama kita masuk ke menu setup kemudian balance lalu kita masuk ke supplier balance kalau sebelumnya untuk meng input daftar hutang itu kita masuk ke supplier balance seperti ini oke yang pertama kita akan coba masukkan untuk hutang dagang kita kepada PT Nusa Indah itu sebesar 23 juta 100 oke PT Nusa Indah ini kita panggil lalu kita 8 purchase perhatikan terminnya disitu ada 2% atau 2 per 10 net 50 kemudian kita masukkan untuk PO nya atau nomor fakturnya NP 811 disini NP 8 sorry NP 8 step 11 tanggal terjadinya hutang disini adalah tanggal 18 Oktober 2018 tanggal 18 Oktober cukup lama ini tanggal 18 Oktober bulan 10 ya jauh amat ini terjadinya hutang tahun 2018 oke lalu kita masuk ke total including nya ini oke saldo nya atau nilai hutangnya adalah 23 juta 100 oke ini pun sudah termasuk pajak ya disini teks sudah termasuk teksnya atau pajak berarti untuk take code nya ini atau kolom pajaknya kita aktifkan yang non reputable atau non pajak seperti itu oke use kita record oke kita masukkan yang kedua untuk daftar hutang atau daftar hutang dagang kita kepada Dian Persada kita masuk disini kita panggil untuk Dian Persada oke use lalu kita hit purchase kita enter oke terminya masih sama kita masukkan nomor fakturnya LIJ Strip 14 oke tanggal terjadinya hutang disini adalah 30 November 30 November oke November 2018 total hutangnya adalah 33 juta ya disini pun sudah termasuk pajak sehingga ini kita non aktifkan use oke kalau sudah kita record ok congratulations berarti data hutang dagang yang sudah kita masukkan tadi daftar hutang dagang artinya sudah sesuai dengan saldo hutang dagang yang ada di perusahaan PT Sejahtera oke seperti itu cara menginput daftar saldo hutang kalau sudah kita close ya itu kira-kira untuk menginput bagaimana cara menginput daftar customer kemudian daftar supplier berserta saldo piutang dan saldo hutangnya oke yang terakhir adalah kita akan coba input untuk daftar persediaan barangnya oke disini ada dua persediaan ada Samsung Galaxy V dan ada Samsung Galaxy V nah untuk menginput daftar saldo barang atau daftar persediaan barang dagang ini kita masuk ke inventory lalu kita masuk ke item list oke disini item list masih kosong belum ada daftar barang untuk membuat daftar barang baru kita pilih new oke perhatikan disini untuk item numbernya kita masukkan untuk yang SGF ini SGF F ini oh sorry SG strip F ini ke sini ya lalu kita masukkan nama barangnya Samsung Galaxy V ini kita masukkan ke sini ya lalu kita lari ke bawah perhatikan disini ada I buy this item oke ini untuk I buy this item ada I sell this item dan ada inventory this item oke untuk I buy this item disini ada kita coba isi untuk cost of sale harga pokok berarti ini kita link ke akun harga pokok oke lalu untuk I sell this item ini kita akan link ke sellnya atau salesnya ya disini oke lalu yang terakhir adalah inventory this item ini kita akan link ke inventory atau persediaannya merchandise inventory ya seperti ini kalau sudah kita langsung masuk ke buying detail oke untuk buying detail kita isi disini untuk unitnya kita isi satuan sebarangnya adalah unit kemudian kita akan masuk ke pajak ini kita aktifkan PPE nya use oke sama dengan selling detail sama ini juga unit ya untuk ini juga kita aktifkan pajaknya use oke kalau sudah kita oke kita buat yang kedua daftar barang yang kedua yang kedua adalah Samsung Galaxy V kita masukkan kodenya dulu ya akun numbernya lalu namanya adalah Samsung Galaxy V kita ambil masukkan ke sini oke ini pun sama kita cek klik setiga-tiganya dan otomatis dia akan link karena tadi waktu pertama sudah kita setting di awal kemudian ini pun sama PPN sudah Samsung sudah oke kalau sudah oke kita close kalau sudah oke baiklah selanjutnya untuk menginput jumlah barang atau jumlah persediaan ini maka langkah yang kita lakukan adalah kita masuk ke account inventory ini oke kita geser biar kelihatan semua lalu kemudian kita masukkan jumlahnya disini untuk yang Samsung Galaxy V ini jumlahnya adalah 80 unit kemudian untuk yang Samsung Galaxy V ini adalah 70 unit oke kalau sudah kita masuk ke adjust inventory ini kita klik disini lalu kita ambil disini untuk persediaan ya akun persediaan use continue oke masuk ke opening balance oke baru kita masukkan harga per unitnya disini untuk Samsung Galaxy V ini harganya 500 ribu per unit kemudian disini otomatis akan masuk ke merchandise ya otomatis dia akan link kesitu kemudian yang 70 unit ini harga pokoknya adalah per unit adalah 600 ribu oke oke kalau sudah kita record ini pun sama ya pastinya ini sudah sudah sama langsung ke persediaan ya oke oke lalu kita record ya seperti itu kira-kira oke saya rasa untuk pertemuan kali ini pembahasan mengenai bagaimana cara meng-input daftar customer supplier serta daftar saldo piutang dan saldo utang beserta persediaan barang dagang saya rasa cukup kita ketemu sampai pada pertemuan selanjutnya itu mengenai input transaksi dari perusahaan PT Sejahtera terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati